Jika Anda salah satu penggemar Vespa dan tiba-tiba dipusingkan ketika kendaraan favorit Anda itu ngadat atau rusak, tak perlu pusing, Anda bisa segera memasukkan kendaraan Anda ke bengkel khusus Vespa. Di bilangan Jalan Raya Serueng, ada sebuah bengkel Vespa milik Suprianto, yang telah lama berdiri, yakni sekitar 20 tahunan lebih. Dituturkan Suprianto, pria parubaya yang juga menetap di bengkel kecil miliknya itu, pekerjaannya ini adalah satu kebetulan, karena keahliannya dalam mengelas. Satu kendaraan untuk rusak ringan, Suprianto sanggup mengerjakannya dalam waktu tidak lebih dari satu hari. Dari jasa untuk memperbaiki bodi Vespa itu, Supri menerima sedikitnya 200 ribu rupiah. Di bengkel miliknya, yang ia beri nama Sinar Mulya, Supri hanya mampu melayani perbaikan bodi Vespa saja. Menekuni usaha lebih dari 5 tahun, menurut Supri butuh ketekunan dan niat serius. Karena peminat Vespa hanya sebagian orang saja, sehingga pangsa pasar atau konsumennya pun sangatlah terbatas. Ini kenapa Pak? Kok tertarik bengkel khusus Vespa itu kenapa? Tadinya sih bengkel seperti biasa saja, itu sedikit berubah, tapi lama-lama banyak yang Vespa yang masuk. Jadi terus ini mengambil khusus Vespa sekarang malah? Sekarang yang banyak Vespa. Bedanya yang memperbaiki motor jenis lain dengan Vespa lebih susah yang mana? Lebih susah, kalau saya ini akan Vespa lah. Lebih gampang Vespa? Bisa sendiri kalau yang lain tidak bisa sendiri itu. Kalau ini akan dikenakan yang sendiri, emang tidak apa-apa lah gitu lah.